Komisi 3 DPRD Kabupaten Moro Jambi memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Moro Jambi. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Moro Jambi Sumar Senpurba menyebut, saat ini banyak sekali laporan dari masyarakat terkait dengan sampah di Moro Jambi. Persoalan sampah di Kabupaten Moro Jambi seperti tak ada habisnya. Selalu ada persoalan yang saat ini belum terselesaikan. Terkait hal ini, Ketua Komisi 3 DPRD Moro Jambi Sumar Senpurba mengatakan, sampah di Kabupaten Moro Jambi sering dikeluhkan oleh masyarakat. Ada beberapa titik yang sering dikeluhkan masyarakat, pertama di depan Uwin Mendalo, depan Unca Mendalo, perumahan Aston Villa, pasar sengeti dan beberapa wilayah lainnya. Bahkan ia juga mengatakan bahwa sampah sering mengular hingga ke jalan dan juga mengganggu ketanangan masyarakat. Terkait hal tersebut, Komisi 3 DPRD Moro Jambi melakukan RDP dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Moro Jambi, meminta Dinas Lingkungan Hidup Moro Jambi bisa mengatasi masalah sampah ini. Kegiatan tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPRD Moro Jambi Sumar Senpurba, anggota Komisi 3 Soekarman Bontet dan Edison. Diungkapkan oleh Edison, anggota Komisi 3 DPRD Moro Jambi, bahwa Dewan sangat berharap Dinas Lingkungan Hidup Moro Jambi bisa mengatasi permasalahan-permasalahan sampah yang ada di Moro Jambi, yang kini menjadi polemik. Berdasarkan laporan dari warga, ada salah satu KSM Mitra Pemerintah Kabupaten Moro Jambi, yang seharusnya mengolah sampah dengan baik, malah tidak bekerja sebagaimana mestinya, sementara di sana ada aset pemerintah. Ya, diinventarisir apa aset kita di situ. Ada konflik di KSM itu, sebagian masyarakat minta itu ditutup. Tapi itu kan tidak mungkin, sudah ada, itu kan sudah masuk aset kita. Kan seperti itu. Sementara ada KSM lagi yang baru di Pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Jadi kami berharap LH harus melakukan pengawasan di situ. Setelah ada KSM, ternyata sampah masih berseratkan sepanjang jalan itu, Pak. Kan di situ. Sangat dominan ya, sangat dominan salah satunya. Kami memohon, karena sampah ini telah terlalu banyak, agar dapat menyikapi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena sebelumnya sampah ini dikelola oleh Dinas Perkim, perubahan nomenklatur ini terjadi sejak awal tahun 2023 ini. Dan Dewan menginginkan persoalan sampah dapat segera terselesaikan. Nafia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.